Hadiah membawa bencana jilip empat. Aku jauh-jauh datang ke sini sebagai tetamu. Peribahasa mengatakan naga kuat tidak akan menelan ular di atas tanah, maka silakan Tiao Hiocu menyerang. Tiao Hun sangat keusar mendengar lawannya begitu menghina. Segera serangan hebat yang mengandung angin santar dilancarkan. Tetapi Li Chong Bun tinggal enak-enaknya saja berdiri tanpa bergerak untuk menangkis atau balas. Menyerang. Dengan sendirinya angin itu telah tertolak balik. Tiao Hun marah sekali, ia gunakan lengan bajunya yang seperti golok menyerang lawannya juga. Seperti serangan tadi telah dikirim balik dengan tenaga tidak kelihatan. Ia penasaran lalu mengeluarkan cakar setannya. Secepat kilat menyerang pada dada Li Chong Bun. Benar-benar sukar diukur kepandainya Li Chong Bun, sebab saat itu ia masih tenang-tenang saja, menganggap sepi serangan cakar setan musuhnya. Diam-diam ia menyedot hawa dalamnya. Ia meniup begitu cakar setan mau menyentuh dadanya. Sungguh lucu sekali jari-jarinya Tiao Hun yang kurus telah tertolak mundur begitu rupa sehingga yang menyaksikan kejadian itu terpesona. Bo Yang Keng menyaksikan keponakannya mempermainkan musuhnya tampak tersenyum-senyum. Sebaliknya Pao Kun pengmatanya jelilatan beringas dan marah sekali. Hwe Giok Soan di lain pihak ketika sadar dari ketegangannya lantas tepuk tangan bersorak, hebat kauli koko, ia memuji penuh rasa girang. Diam-diam ia mengakui kebenaran pengelihatan Seng Ayah. Sementara itu pertandingan tidak berakhir hanya dengan tiga jurus saja, tapi diteruskan sebab kalap oleh Tiao Hun. Sebentar saja mereka bergebrak sudah tiga. Puluh jurus dari mana sudah mengunjuk nyata keunggulannya di pihak Chong Bun. Ia hanya main-main saja melayani Tiao Hun tidak membalas menyeranak. Setelah merasa cukup mempermainkan musuhnya, Li Chong Bun dengan tertawa berkata, Tiao Hiocu, kita tidak bermusuhan satu dengan yang lain. Kita berhenti sampai di sini saja bertanding. Anggaplah pertandingan ini tidak ada kalah dan menang. Tiao bukannya mengerti gelagat, sebaliknya ia telah mengirim serangan berantai dari tiga jurusan, atas tengah bawah. Melihat lawannya tidak tahu diri, Li Chong Bun jadi mendongkol juga. Ia pura-pura lengah, membuat Tiao Hun mengira kali ini ia berhasil akan menjatuhkan musuhnya, maka dengan tertawa ia berkata, Aku kira ilmu silatmu sangat tinggi, tidak tahunya kau mampus di bawah cakar si orang Sitiowia sambil mengangkat tangannya sepuluh jarinya mencengkram berbareng pada bahunya Li Coang Bun. Semua orang kaget menyaksikan kejadian yang mengerikan itu kecuali Boyang Kang tinggal tenang-tenang, cuma alisnya tampak dikerutkan. Li Chong Bun sendiri tenang-tenang saja ketika bahunya dicengkram oleh Tiao Hun. Sebentar kemudian terdengar jeritan tertahan. Orang menduga Li Chong Bun jadi korban, malah Wee Giok Soan sudah mendekat mukanya dengan air mati berlinang. Ketika orang pada membuka matanya lebar-lebar, ternyata yang rubuh dan menjerit tadi adalah Tiao Hun yang rubuh tingsan. Sepuluh jarinya mengeluarkan darah tidak henti-hentinya yang membuat penonton jadi terheran-heran. Hwe Giok Soan tampak berseri-seri. Lupa pada air matanya yang tadi berlinang-linang di pipinya yang montok boloh. Tiao Chian cepat menghampiri saudaranya yang menggeletak pingsan. Ketika ia memeriks, ternyata kuku beracunnya sudah masuk-masuk ke dalam jarinya sendiri. Ia segera keluarkan pil pemunah racun, diberikan kepada saudaranya untuk ditelan. Boyang Kang berdiri dengan suara keren ia omeli keponakannya. Bun Jie, kau tidak memikirkan ringan dan beratnya turun tangan. Hwe Leng Chu sudah menetapkan kalau kita mau bikin perhitungan adalah pada bulan 3 tanggal 3 tahun depan. Sekarang kau menggunakan ilmu yang menggetarkan 10 jari lawanmu sampai putus. Lain kali kalau kau menggunakan ilmu itu aku akan memberi hukuman padamu. Setelah mengomeli keponakannya Boyang Kang dengan merendah telah minta maaf pada Tiao Chian atas perbuatan keponakannya tadi, akan tetapi Tiao Chian unjuk muka kurang senang. Ia permisu pada Hwe Perkit untuk pulang menemui gurunya Kut Jiuchin Jin Bima Aia dengan saudaranya akan melatih lagi ilmunya yang lebih tinggi. Kelak kemusian kalau sudah sempurna kepandayanya akan datang lagi membantu sileng C.E. Hwe Perkit mau mengucapkan apa-apa tapi urung. Sebagai gantinya ia hanya menghela nafas. Sementara itu Liao Chian sudah memanggil saudaranya keluar dari ruangan, sementara Li Chong Bun sudah balik lagi ke tempat duduknya semula. Fokun Peng penasaran tetapi wajahnya tenang-tenang saja. Boyang Tai Hiap, kalau kau tidak keberatan, aku ingin minta pelajaran darimu, katanya menantang tetapi dengan ketawa liciknya. Boyang Kang sudah bangkit berdiri tapi dicegah oleh Hwe Perkit kita sudah berjanji akan membereskan perhitungan tahun depan, buat apa harus mengadakan onar lebih jauh. Harap Boyang Tai Hiap dan Souta bersabar sampai waktunya pertemuan itu tiba. Tentu kalian akan merasa puas. Boyang Kang duduk lagi, sementara, Hokun Peng makin tidak puas. Ia pura-pura memberi arak pada Boyang Kang. Siapa mengira orang Shifo itu akan melancarkan serangan gelap di balik kelakuannya yang hormat itu, akan tetapi ternyata Fokun Peng hanya main-main saja. Hwe Perkit melihat keadaan sudah selesai. Hatinya sangat girang, maka ia minta tolong pada Hwe S. Yolk Teng untuk membawa Lengki, bendera perintah, menghantarkan tamunya itu pulang, agar dalam pernalanan tidak mendapat gangguan dari orang-orang sileng C.E. Siapa yang berani akan diberi hukuman berat? Hwe S. Yolk Teng suka menerima tugas itu. Maka pada keesokan harinya dengan putrinya, Boyang K. N. G. dan Lee Chong Bun minta diri pada Hwe Perkit mereka setelah menempuh perjalanan 10 Li, suduktunya mereka berpisah, akan tetapi kelihatannya mereka sangat berat. Betul perkenalan mereka hanya dalam waktu singkat saja, tapi dirasakan oleh mereka sudah meresap betul. Apalagi Hwe Giyok Soan tampaknya sangat berat untuk berpisah dengan Li Chong Bun. Sepasang matanya yang jernih tampak kemerah-merahan seperti mau menangis. Boyang Laote, kata Hwe S. Yolk Teng kita bergaul hanya dalam tempo pendek saja, tetapi aku rasanya seperti kita sudah kenal puluhan tahun. Aku bertenu di tempat Hwe Epek. It beberapa kali saja lantas mengetahui dalam tangsinya banyak anak buahnya yang berbuat kejahatan. Siapa menanam bibit pasti akan mendapat buahnya. Inilah sudan menjadi hukum karma. Apalagi di antara para anak buahnya saling berebut kekuasaan. Kalau nanti ada musuh menyerbu dari luar, mudah sekali tangsinya dibikin wancur. Aku sudah memberu nasihat padanya supaya dia membubarkan saja orang-orangnya. Jangan sampai dia mendapat nama busuk. Entah apa nasihatku itu dia turuti atau tidak. Boyang Kang tersenyum sambil angguk-anggukan kepalanya. Li Siow Hiap adalah seorang muda dengan kepandayan tinggi jarang ada tandingannya, maka di kemudian Harida akan menjadi pendekar besar yang sukar diukur pepandayannya, tapi Boyang Lao T. Halal apa sebenarnya yang menjadi dendaman Li Siow Hiap untuk menuntut balas kepada Hor Cong Bu. Kalau Lao T. tidak berkeberatan aku merasa girang sekali mendengar. Siapa tahu si orang tua dapat digunakan tenaganya membantu pada kalian, kata pula Hwe Shok Teng dengan ketawa. Boyang Kang pikir orang tua dan puterinya itu adalah orang jujur dan bisa dipercaya memegang rahasia, maka ia tidak berkeberatan untuk menuturkan sebab-sebabnya permusuhan hingga si orang Si Hwe yang mendengarnya angguk-anggukan kepalanya. Berkali-kali menghela nafas. Sementara Nona Hwe Giok Soan nampak mengembeng air matu mengingat nasibnya Li Cong Bun yang kelilangan orang tuanya demikian rupa. Meskipun sangat berat, akhirnya toh mereka telah berpisah setelah berjanji pada lain kesempatan mereka akan berjumpa kembali. Boyang Kang dan Cong Bun meneruskan perjalanannya dari Provinsi San Selewat Holem masuk ke Anhui di mana ada terdapat gunung Kim Hoa San sarangnya si iblis bernama Si Bunpa ketika mereka tiba di bagian tengah provinsi tersebut mereka menjumpai satu telga dinamai Chau Kau yang indah pemandangannya. Untuk menikmati pemandangan yang permai itu, Boyang Kang dan Li Cong Bun lewatkan Seng malam menginap dalam sebuah rumah penginapan di situ. Pada keesokan harinya, aman dan keponakan itu berjalan-jalan di sepanjang tepi telaga. Mereka agaknya gembira sekali menyaksikan pemandangan yang menarik sekitar telaga itu. Sedang asiknya mereka puaskan matanya dengan pemandangan yang demikian meresap dalam hati tiba-tiba ada sebuah perahu yang berhenti di tepi telaga. Dalam perahu itu ada dua orang tinggi besar tubuh ya upah pemilik perahu. Ketika melihat Boyang Kang dan Li Cong Bun lewat di depannya, salah satu orang itu menawarkan perahunya untuk dipakai jalan-jalan sekitar telaga. Siang Kong, katanya. Perahu ini bersih dan tersedia arak dan makanan untuk jalan-jalan berperahu sambil minum dan makan hidangan lezat. Cobalah, bukannya kami hendak menyombongkan diri, tentu Siang Kong dan Kong Chu senang menaiki perahu kami yang lengkap segala galanya dan juga murah sewanya. Boyang Kang tertarik dengan tawaran itu. Bun Jie, bagaimana pikiranmu kalau kita berperahu menikmati pemandangan telaga ini? Itu baik sekai, jawab Li Cong Bun. Boyang Kang lalu berkat pada si tukang perahu, Biklah, kalian sediakan kami arak dan makanan untuk teman kami menikmati pemandangan alam. Boyang Kang ajak Li Cong Bun lompat ke perahu itu. Bereka ambil tempat duduk yang sudah tersedia. Perahu juga lantas dijalankan ke tengah telaga. Alangkah menarik dan gembira hati berperahu sambil menyaksikan pemandangan, sedang makanan lezat dan arak ada di depan mata. Li Cong Bun terkenang pada Nona Gyeok Soan. Dalam hari berpikir alangkah baiknya. Kalau dia bersama-sama waktu ini, meniup serulingnya yang merdu. Terpesona oleh pemandangan di situ maka Boyang Kang suruh tukang perahu jangan mengayuh, biarkan saja seng perahu berumbang ambing sendirinya. Tidak jauh dari perahunya Boyang Kang nampak ada perahu kecil, dalam mana ada dua tetamunya yang kira-kira usianya 40 tahun dan 50 tahun. Mereka juga tengah menghadapi hidangan yang disajikan oleh si tukang perahu. Boyang Kang melihat orang tuaan melihat kejurusannya dan tersenyum sambil langguk-anggukan kepala yang mana disambut olehnya sebagaimana mestinya. Pada saat Boyang Kang dan Li Cong Bun hendak menyerbu hidangan, terdengar orang di dalam perahu itu berkata, Jiwi, tolong perkenalkan nama kalian, besok di Gunung Losan yang letaknya di tengah-tengah telaga ini, ada pertandingan adu kepandayan yang hebat sekali. Kalau kalian ada minat serta berani, sebaiknya datang menyaksikan adu kepandayan ini yang jarang terjadi. Mendengar ada pertandingan adu silat, Cong Bun girang hatinya. Sebelum susoknya menjawab pertanyaan orang tadi, ia mendahului, Aku Sili dan ini pamanku Siboyang. Apa maksudnya kalian kalau ada hati berani menonton? Sementara itu Boyang Kang sudah menanya pada dua pemilik perahunya, sebab apa tetamu di lain perahu berkata demikian rupa. Melihat matanya Boyang Kang yang tajam dan berkilat, mereka keluhatannya jerih, salah satu di antaranya memberi eterangan. Oh kalau begitu siangkong tidak tahu bahwa di Gunung Losan at sepadang pendekar yang bermusuhan dengan kawanan dari rimba hijau dari Provinsi Anhui sebelah selatan. Besok dengan membawa kawan-kawannya masing-masing mereka akan berhadapan satu dengan lainnya untuk menyeselaikan permusuhan. Sudah tentu sesudahnya pertandingan yang hebat dan pasti ada mengalirkan darah karena golok dan pedang tidak mengenal kasihan. Karena banyak orang yang merasa ngeri dan tidak tega dan ngeri hatinya, maka harus orang yang berani hatinya baru dapat nonton pertempuran itu. Boyang Kang manggut-manggutkan kepalanya, kemudian paman dan keponakan itu mulai dengan santapan yang dihidangkan. Boyang Kang merasakan arak yang diminumnya itu enak maka minta kepada pemilik perahu berkania sebotol lagi untuk diminum di lain tempat. Pemilik perahu lalu mengambil dan berikan sebotol arak terisi di dalam porselen yang lebarnya panjang berwarna putih serta memberi keterangan bahwa arak itu buatan lem lengko yang dinamai arak wangi nomor satu. Boyang Kang sambil tertawa membuka tutup botol arak itu lalu dituang ke dalam cangkirnya. Maksudnya mau mencoba arak itu apa lebih enak rasanya dari arak yang ia sudah tenggak tadi. Siapa sangka begitu arak dari botol porselen itu masuk ke perutnya, dirasakan berdidih pan singga Boyang Kang sangat kaget. Racun ia mengeluh sambil menutup jalan darahnya supaya racun tidak menjalar. Bu Ji Yee, lekas keluarkan obat tanduk badak dingin. Aku terkena racun. Li Chong Bu kaget bukan main, lalu memberi petolongan. Orang yang memberikan arak tadi melihat Boyang Kang melempar botol araknya dengan muka pucat duduk diam bersemedi, pikirnya racun dalam arak itu sudah bekerja dalam tubuhnya dan sebentar lagi si korban bakal binasa. Lalu ia tertawa gelak-gelak, ha, 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 kalian berdua berdosa pada sileng C.E., maka juga telah mendapatkan arak beracun. Kawana kecil ini, setelah pamanmu binasa, sebentar kau akan merasakan sedapnya air telaga. Belum lampias omongannya tunuhnya orang itu telah terpental rubuh dengan menyemburkan darah segar dari mulutnya. Sambil merangkak ia menyeburkan dirinya ke dalam telaga diikuti oleh satu kawannya pula yang jadi ketakutan setengah mati. Ternyata Li Chong Bun saking marahnya sudah menghajar orang itu sebelum bicaranya habis. Kemudian Li Chong Bun lalu gerus. Tanduk badak dingin tadi. Setelah dicampur air lalu diminumkan pade boyang keng. Orang tua yang berada di perahu kecil juga mengetahui kejadian itu, maka ketika Chong Bun kebingungan perahunya dibikin bocor oleh kawannya orang jahat, lalu minta anak muda itu pindah ke perahunya. Li Chong Bun tidak sengkan-sungkan lagi, maka ia kempit tubuh pamannya dibawa melesat melompat ke perahunya si orang tua tadi. Juga pemilik perahu dari perahu kecil sudah tidak keluhatan batang hidungnya, rupanya sudah nyebur ketakutan. Perahu kecil itu tampak kegertan ditumpangi oleh empat orang tetapi basih bisa berjalan tetap didayung oleh kawannya orang tua tadi. Boyang keng setelah muntah-muntah mengeluarkan racun yang masuk dalam perutnya kelihatannya ada sedilitbaikan ia membuka matanya dan menghela nafas. Sileng ce betul-betul kejam dan telengas. Coba tidak ada obatnya supek, jiwanya tentu sudah melayang. Biarlah tahun depan dalam menepati janji kita ke gunung Caitioksan aku akan sapu bersih orang-orang sileng ce itu. Orang yang mudaan dalam perahu itu tertawa pada yang tuaan. Ia ini dendanannya seperti pendekar sinar jahat dalam arakmu. Syukur Tuhan telah menolong umatnya yang berhati baik. Boyang keng mengawasi orang itu. Ternyata ia adalah seorang tosu muda. Lalu pandangannya pindah pada orang yang tuaan. Ia ini dendanannya seperti pendekar, sinar matanya bersorot tajam. Dapat diduga tentu tenaga dalamnya hebat. Aku merasa berterima kasih atas perhatian jiwai telah memberi tempat kepada kami berdua. Bolehkah kami mendapat tahu nama jiwai yang mulia kata Boyang keng? Tosu itu perkenalkan namanya Tau Pang Tojin dan yang satunya Lem Tiam Gie. Dalam ngomong-ngomong ternyata Tau Pang Tojin sebetulnya diundang oleh tuan rumah dari Gunung Losan yaitu dua saudaraku. Perlunya untuk membantu tenaga menghadapi musuh-musuhnya persaudaraanku. Lem Tiam Gie adalah seorang pendekar yang sudah mengasingkan diri. Namanya terkenal di daerah Kang Lem. Kedatangan di Ditu adalah hendak menonton pertandingan adu kepandayan di Gunung Losan dengan care. Kebetulan Tau Pang Tojin dan Lem Tiam Gie telah berkenalan dalam perjalanan, kebetulan satu tujuan, maka mereka telah jalan bersama-sama. Setelah perau dikayuh ke pinggir dan mereka pada naik ke daratan lalu berpisah, Setelah berjanji besok hari mereka berempat akan berangkat sama-sama ke Losan Boyong Kang dan Lee Chong Bun setelah berada dalam rumah penginapannya lalu ia merundingkan kejadian yang barusan dialami. Menurut dugaanku, kata Lee Chong Bun, perbuatan itu diatur oleh orang Shifo dari Tang Sikala Jengking. Ketika ia berada dalam perjamuan di ruangan naga emas di Gunung Cuitiok San, aku melihat air mukanya Fokun Peng sangat membenci pada Susyok. Apa Susyok dengan dia ada punya permusuhan? Aku sendiri juga merasa demikian adanya, tapi aku tidak kenal dengan Fokun Peng. Dari sebab apa dia hendak mencelakai diriku? Nah Bun Jie, kini sudah tahu bahwa perjalanan kita telah diamat-amati oleh orang si Leng Cie, maka selanjutnya kita harus lebih berhati-hati. Jangan sampai menemui kejadian seperti yang barusan kita alami. Malah itu tanduk badak kau harus jaga betul jangan sampai hilang. Demikian pada keesokan harinya jam 3 sore Boyang Kang Dien Lichong Bun pergi ke pinggir telak di mana sudah menunggu Tau Pang Lojin dan Leng Tian Gie. Mereka berempat lalu naik perahu menuku ke Losan Tuan rumah dua saudara ko bernama Ko Ching dan Ko Chan telah menyambut dengan hormat atas kedatangan mereka dan diajak masuk ke ruang tamu. Tiau Pang To Jin menanyakan apakah masih ada orang yang ditunggu lagi sebagai kawan dan bagaimana duduknya persoalan sampai timbul permusuhan. Mendengar itu Ko Ching telah tertawa gelak-gelak. Soalnya ada kecil saja peristiwa itu, tutur Tuan rumah. Dahulu ketika aku kebetulan lewat di Provinsi Anhui Selatan aku menyaksikan perbuatan jahat dari si Marti Lemas Cigoan kepala dari Cileng CE yang tengah merampok orang yang berjalan di tempat itu. Aku turun tangan mencegahnya, hanya waktu itu telah terjadi pertempuran aku dengan Cigoan. Pertandingan telah berkesudahan seri, tetapi rupanya Cigoan belum puas dan menetapkan malam ini ia akan menempur pula aku untuk mendapat kepuasan siapa yang lebih unggul. Karena di pihak Cigoan at membawa konco-konconnya yang kuat, maka aku telah minta bantuannya pendekar pedang Tau Peng. Pikirku dengan bantuannya sudah cukup, tapi siapa tahu aku mujur dapat kunjungan Toti yang sekalian. Eh, siapa-siapa yang akan muncul di pihak musuh, apa sudah diketahui memotong Tiaw Pang Tojin? Menurut kabar, selain si Marti Lemas Cigoan, masih ada empat kawannya yang berkepandaian tinggi. Malah juga katanya ikut iru penjahat dari gunung Kui Hoa San Si Bun. Oh, penjahat se bun itu bukan dimaksudkan si iblis beracun se bun paapa malam ini dia juga turut datang Boyang Kang menyelak. Menurut kabar sudah 7-8 tahun ini se bun paa sudah tidak aktif lagi dalam kalangan persilatan. Tanpa seorang pun yang mengetahui dia sekarang ada di mana. Yang aku maksudkan tadi adalah keponakannya yang bernama se bun ceng. Menurut kabar dia lebih liai daripada pamannya. Entahlah saudara ada punya perhitungan dengan se bun paa. Boyang Kang tiba-tiba ingat akan bingkisan yang membawa bencana dari si orang si se bun itu kegusarannya meluap tanpa disadari hingga sebuah meja menjadi korban hingga hancur berantakan kena dipukulnya. Tapi segera ia merasa menyesal dan mohon maaf pada tuan rumah. Boyang Laote, kata Lem Tiam Gie ketawa. Dari sebab apa kau begitu membenci kepada se bun paa aku juga sangat benci pada manusia Inglis beracun itu. Kalau benar dia yang datang, yang pertama maju melawan adalah aku sendiri. Aku tidak akan ampuni. Jiwanya untuk hidup terus mencelakai sesamanya. Sebenarnya Boyang Kang tidak ingin memberitahukan persoalannya se bun paa itu, tetapi karena mendengar kata-katanya Lem Tiam Gie tadi maka ia lantas menceritakan duduknya perkara soal bingkisan mauti yang membuat toa kunya Li Hoaibin melayang jiwanya. Belum habis ia bercerita, mendadak muncul seorang berumur kira-kira 40 tahun berbaju hijau dengan tertawa nyengir telah menghampiri K.H.O. Chiang dan K.H.O. Chiang dan K.H.O. Chiang dan berkata, C.H.O. Chiang dan kawan-kawannya malah penjahat dari K.H.O. Chiang juga sudah pada datang. Sebaiknya kita berlaku menurut peraturan Kang O, jika pergi menyambutnya. Eh ada banyak tamu di sini, harap to aku tolong perkenalkan aku. Ternyata orang itu adalah si pendekar pedang T.H.O. Chiang setelah memperkenalkan T.H.O. Chiang pada T.H.O. Peng Tojin dan lain-lainnya lalu menyusul saudara mudanya yang telah keluar lebih dulu menyambutnya. Sementara tuan rumah pergi menjemput tetamu, maka T.H.O. Peng Tojin dan kawan-kawan dilayani oleh T.H.O. Peng. Tidak berapa lama lantas kelihatan masuk si marti lemas C.H.O. An-H.O. Chiang diiring kawan-kawannya sepasang. Jagoan dari Chin Yang Beng Tian Hang dan T.H.O. serta Sebun Cheng. Mukanya mereka bengis-bengis, tiada enak dilihat layaknya sangat sombong-sombong hingga memuakan Boyong Kang dengan kawan-kawan yang melihatnya. Mereka kelihatan tidak memandang mata pada yang hadir di situ kecuali kepada tuan rumah. Bang Tian Hang tiba-tiba bangkit dari duduknya dan berkata kepada Ko Ching. Sahabat Ko, waktu dulu di perjalanan dalam Provinsi Buhui Selatan Ka sudah merugikan pada Chi Goan Tai Su, kini baru dapat berjumpa kembali. Kita orang-orang kangau yang jahat dan baik memang tidak dapat bersatu seperti minyak dan air. Kita tidak perlu kecocokan siapa salah siapa benar, kini kedua pihak sudah berhadapan, kekuatan adalah yang menentukan. Tetapi sebelum kita bertempur, baik ditetapkan suatu syarat dulu, kalau pihak kami yang kalah kalian boleh berbuat sesukamu atas diri kami orang. Tetapi sebaliknya jikalau pihakmu yang pecundang, kau harus pindah tempat dan serahkan tempatmu ini, bagaimana apa kamu akur? Ko Ching berpikir sejenak, pihaknya ada lebih kuat, mengapa tidak berani menerima syarat yang diajukan oleh lawan? Maka dengan hati mantap ia menjawab perkataan Bang Tian Hong. Aku sebenarnya hendak menghapuskan saja urusan kecil yang ditiup sekarang menjadi gajah, tetapi karena sahabat telah mengajukan syarat demikian yang tentu tak mungkin aku menolaknya maka aku terima baik dengan senang hati. Mari, marilah kita pergi ke lapangan tempat berlatih silat di mana kita boleh mencari keputusan siapa lemah dan siapa kuat. Sambil berkata Ko Ching telah bangkit dari duduknya dan berjalan keluar menuju ke lapangan tempat berlatih silat diikuti oleh yang lainnya. Si Marti lemas Cigo Anhoasio berjalan paling depan ia kelihatan tidak sabaran. Sahabat K.O., tiba-tiba ia berkata, Tempo hari kira bertempur di pegunungan Ci Insan, belum ada keputusan. Maka hari ini kita mengadu tenaga paling sedikit 500 jurus baru puas. K.H.O. Chin tertawa, sebelum ia menjawab, diampingnya terdengar ketawanya Li Chong Bun siapa menertawakan kesombongannya Cigo Anhoasio alias si Marti lemas. Si kepala gundul jahat adatnya berangasan maka melihat Li Chong Bun menertawakan bicaranya tadi lantas timbul marahnya seketika. Hei bocah, apa yang menyebabkan kau menertawakan aku bentaknya? Li Chong Bun tersenyum tenang-tenang saja, Lo Ahuasio, benar aku tertawakan kau yang mau bertempur sampai 500 jurus tanpa kau mencatau bahwa dalam 5 jurus saja martil di tanganmu dapat dibikin terbang. Anak haram bentaknya bengis. Kau jangan berkata yang gila-gila, kalau dalam 5 jurus kau bisa bikin terbang martil ku namanya Cigo Anboleh dicoret saja dari dunia Kang O. Li Chong Bun minta izin dari Botong Kang untuk mewakili tuan rumah siapa melihat suasana sudah panas begitu telah menganggukan kepalanya. Bun Jie, sebenarnya dalam pertandingan ini tuan rumah yang seharusnya turun tangan, tapi setelah kau iseng mulut hingga membuat Cigo An tai sumarah mau tidak mau kau harus layani padanya. Pesanku jangan sembarangan melukai orang dan sekali-sekali jangan tonjolkan ilmu kita yang sejati. Nah pergilah kau layani dia. Li Chong Bun dengan berseri-seri masuk ke lapangan dan menghadapi Cigo An yang sudah sedari tadi menantikannya dengan tidak sabaran. Sambil menjurali Chong Bun berkata, Toa Hwesiao, kini kita sudah berhadapan. Barusan. Aku katakan dalam 5 jurus martilmu sudah dapat terbang. Aku akan pegang janjiku itu. Andai kata aku menyimpang dari kesanggupanku, aku nanti minta maaf padamu dan memikinkan lagi senjata martilmu itu supaya menjadi dua pasang. Tapi ingat, kalau omonganku terbukti, kau harus meninggalkan gunung ini dan menyekap diri dalam kuil benar-benar menjalankan tanganmu sebagai orang suci, membaca kitab dan menjadi seorang peramah. Tanda petik. Kentut busuk memotong Cigo An. Selagi enaknya Li Chong Bun ngoceh seolah-olah tidak memandang mati sekali kepat kepala dari tangsi seleng CE yang namanya sudah terkenal dalam kalangan Kang O. Kau enak saja ngoceh apa hudiamu dapat mengampuni omongan kosongmu yang sangat menghina itu? Kau lihat, sebentar hudiamu akan bikin kau menangis terseduh-seduh minta netek. Ha, ha, ha. Toa Hwasyo, kau jangan bergurau. Kau jangan terlalu kejam. Kalau begitu aku tidak jadi melawan kau Li Chong Bu pura-pura seperti yang jerih dan hendak mundur lagi keluar lapangan. Mau kemana? Ha, ha, ha sebelum kepalamu berkenalan dengan martilku, mana dapat leluasa kau keluar lapangan. Sebentar lagi setelah kepalamu hancur baru boleh keluar digotong oleh kawan-kawanmu. Cigo An Hwasyo berkata dengan Jumawa sambil menghadang di depan Li Chong Bun. Kalau kau memaksa juga berkelahi, apa boleh buat? Narilah Li Chong Bun berkata dengan tenang-tenang saja sambil balik lagi ke tempat berdirinya tadi. Orang banyak yang menonton kelakuan dua orang itu terheran-heran, malah ada yang merasa khawatir bahwa si anak muda yang telah mengeluarkan perkataan sombong akan menjadi korbannya martil lemas dari Cigo An Hwasyo yang besar. Tapi Boyong Kang sikapnya acuh tak acuh. Kadang-kadang tersenyum geli melihat keponakannya mempermalukan lawannya. Tiga puluh tahun aku malang melintang dalam kalangan Kangou. Belum pernah menerima hinaan hebat seperti aku terima sekarang dari kau. Anak celaka, jangan sombong, jaga seranganku yang pertama. Seiring dengan katanya, Cigo An Hwasyo telah melakukan serangan dengan gaya gledek menggetarkan benda semua. TWA Hwasyo, tunggu dulu kata Li Chong Bun sambil lengoskan serangan Cigo An. Kau mau apa lagi? Sudah tidak ada waktu untuk dicar. Lekas kau bersiap-siap untuk menerima seranganku kat Cigo An dengan sikap memandang rent sekali. Bukan begitu, jawab Li Chong Bun sambil nyengir. Dalam jurus itu aku bagi-bagi tiga jurus aku menghindari seranganmu tanpa balas menyerang dan yang dua jurus lagi aku balas menyerang sampai senjata terlepas dari tanganmu, akur. Anak gila, kesombonganmu ini akan berakinbat pecahnya kepalamu teriak Cigo An Hwasyo yang sudah menjadi amat marah dan panas sekali hatinya oleh omongan-omongan Li Chong Bun yang diucapkan dengan ramah tamah tapi menusuk sekali ke ulu hatinya. Penonton yang mendengar bicaranya Li Chong Bun pada geleng-geleng kepala. Sebagian menyangka Li Chong Bun sudah jadi gelah dan tidak tahu bahaya, sebab Cigo An Hwasyo itu dengan senjata sepasang marti lemas telah malang melingtang puluhan tahun dalam dunia Kango dan jarang menemukan tandingan. Lebih gila lagi masas Li Chong Bun di lapangan dengan membawa secangkir ayat dek. Entah apa itu maksudnya, penonton menghadapi teka-teki. Dengan hati berdebar-debar mereka mengikuti perkembangan lebih jauh. Et boleh kau ulangi seranganmu yang barusan kita anggap saja tak jadi et mengejek Li Chong Bun, sehingga saking panas hatinya dan sangat marah. Cie Go An rasakan perutnya. Mulai meledak. Anak sombong, kau lihat seranganku. Benar saja Cie Go An mengulangi serangannya dengan dasyat. Dengan martil di tangan kanah dan kirinya ia menyerang dengan sekuat tenaganya. Tapi ia heran sekali serangannya itu seperti tertolak balik oleh tenaga dasyat yang tidak kelihatan maka sengannya itu berhenti separuh jalan. Ia melihat lawannya masih enak-enakan saja sambil memegang cangkir araknya berdiri berseri-seri. Ia kemalu-maluan, tapi ia tidak percaya anak muda itu mempunyai kepandayan yang sangat tinggi sekali, maka ia lalu ubah serangannya. Kali ini ia gunakah gaya menyapu ribuan tentara dengan senjata melintang ke arah pinggang lawan. Tangan kirinya yang memegang martil mengirim pukulan miring. Kali ini kalau Li Chong Bun dapat menghindarkan dirinya ia akan susulkan tipu pukulan senjata martil mengetarkan gunung dan sungai pasti anak muda itu tidak bisa loloskan diri. Siapanya nah selagi Cie Go An melancarkan serangannya, entah kira bagaimana ia bergerak, tahu-tahu Li Chong Bun sudah ada di belakangnya sambil tertawa berkata, Toa Hwasio, masih ada tiga jurus lagi. Harap kau baik-baik memegang rat senjata. Martilmu. Aku kasihan maka aku beri peringatan terlebih dahulu. Cie Go An kertak gigi saking sengit. Lawannya ada demikian licin untuk dijatuhkan. Lalu ia menggunakan tipu pukulan. Membalikan badan memukul Harwi Mau secepat kilat ia putar tubuhnya dan sepasang martilnya yang diputar mengeluarkan angin menderu telah menyerang lagi ke pinggangnya Li Chong Bun. Tetapi anak muda itu sangat gesit. Sambil menepuk sepasang senjata martilnya, lawannya mencelat ke udara dan meluncur turun sejauh beberapa tombak dari lawannya. Cie Go An bengong sejenak. Ia rasakan tangannya gemetar seperti ditekan oleh benda yang beratnya ribuan kati ketika ditepuk oleh Li Chong Bun. Menggunakan kesempatan Li Chong Bun belum berdiri betul dari meluncur turunnya tadi Cie Go An telah kirim serangannya yang dirasyat. Ia sudah perhitungkan kebiasaannya si anak muda akibat serangannya paling belakang itu maka juga ia membentak, anak celaka, kau belum juga menyerah kepada hudiamu. Tapi Li Chong Bun yang sudah perhitungkan serangan Cie Go An dengan tidak gugup telah menotolkan kakinya di tanah, badannya berputar, entah bagaimana tahu-tahu satu martilnya Cie Go An telah terbang ke udara. Kemudian sambil tertawa-tawa Li Chong Bun telah melesat dan mengambil pulang martilnya itu. Cie Go An terpesona oleh gerakan gesit luar biasa dari si anak muda, tiba-tiba ia mendengar Li Chong Bun berkata di depannya. Toa Hweshyo, kau rupanya banyak bergerak, makanya mukamu menjadi merah. Nah terimalah air teh dari aku untuk menghilangkan hausmu. Seiring dengan perkataannya ia mengerahkan tenaga dalamnya. Air teh dalam cangkir yang dipegangnya sedari tadi bertempur setetes pun tidak tumpah seperti seutas tali meluncur ke arahnya Cie Go An Hweshyo. Bukan main kagetnya si kepala gundul dikira Li Chong Bun menyalurkan tenaga dalamnya ke air teh hendak melukai padanya. Tetapi kenyatannya ia tidak merasa terluka ketika disiram air teh tadi. Cuma saja perlahan-lahan ia tidak tahan karena kedinginan sampai menggigil. Saat itu sudah empat jurus lewat hasil apa-apa, tidak heran kalau hatinya Cie Go An Hweshyo menjadi cemas, malu dan gelisah. Diam-diam ia kerahkan tenaga dalamnya dan melancarkan serangan terakhir dengan senjata martilnya yang hanya satu lagi. Tapi gagal. Mudah saja Li Chong Bun menangkis dengan senjata martil yang ia bikin terbang tadi dan kini martil kedua juga telah ia bikin terbang ke udara. Bagaimana Tua Hweshyo tanya Li Chong Bun sambil tertawa. Dengan meta melotot bengisi ia mengawasi Li Chong Bun sejarak jauh juga daripadanya. Ia membisum mendengar tegurannya si anak muda, tetapi diam-diam merasa malu dipermainkan Li Chong Bun di depan orang banyak membuat ia sangat kesal. Ia yang biasanya kepala besar tidak takut sama siapa saja, kini dijatuhkan mentah-mentah dalam lima oleh seorang muda yang pantas menjadi cucunya. Ia kertakan gigi, matanya berputar buas, tapi ia tidak berdaya untuk melawan lagi musuhnya terlalu tinggi kepandainya dibandingkan dengan dirinya. Setelah ia menghela nafas, mendadak rasakan kepalanya pusing, matanya berkunang-kunang dan sebentar kemudian sudah jatuh pingsan. Dengan sepadang martil lemas di tangannya, Li Chong Bun berkata, Toa Hwesio, kita hanya bertanding main-main saja, kenapa kau sampai taruh di hati? Baiklah hi aku kembalikan sepasang senjata martil lemasmu yang kau banggakan. Li Chong Bun melontarkan martil itu persis menimpa kepalanya si kepala gundul yang lupa orang tidak ampun lagi otaknya menjadi berarakan dan jiwanya seketika itu juga. Telah melayang menghadap Giam Loong atau Raja Aherat. Li Chong Bun merasa bersalah atas perbuatannya tadi, maka ia tidak berani memandang wajah Boyang Kang. Ia lalu duduk pula di tempatnya. Di sekitar lapangan tempat berlatih silat itu dipasangi kursi tempat orang menonton mereka yang menyaksikan kemenangan Li Chong Bun yang begitu mudah dari si penjahat terkenal semuanya pada geleng kepala dan hampir tidak percaya kalau tidak menyaksikan dengan matu kepala sendiri. Ko Ching lalu perintahkan orangnya untuk membereskan mayatnya Chie Go An Hwas Hieu. Diam-diam ia girang atas kematian musuhnya yang galak itu dan ia sangat berterima kasih kepada Li Chong Bun tetapi ia tidak berani mengucapkan itu secara terang-terangan di depannya orang banyak. Demikian Martil melayang jiwanya turut melayang. Melihat kawannya mati konyol toh ito bangkit dari duduknya menghampiri Li Chong Bun dan berkata, Sahabat Li, usiamu begini muda, tetapi kau sangat telengas. Chie Go An Tha Isu tak dapat memandangi kau malah kena dipermainkan, tapi kau masih tega untuk membinasakan jiwanya secara kejam. Aku si orang si toh ingin meminta pelajaran dari. Kau maka hunuslah pedang yang digembok di pinggangmu itu. Toh Ito tantang sambil cabut sepasang poan keampit senjata semacam alat tulis. Biasanya senjata ini khusus untuk dipakai menotok jalan darah yang berbahaya. Si pendekar pedang tau pengeliat Toh Ito mau turun tangan merasa khawatir Li Chong Bun yang berusia muda kena diperdaya. Ia tahu betul ilmu silat Toh Ito tinggi maka sengaja ia juga bangkit dari duduknya dan datang menyelak, katanya. Sahabat Toh, kau tak usah menyalahkan Li Siow Hiap. Semua orang telah menyaksikan dia melemparkan senjata bukan disengaja hendak membinasakan Chie Go An Tha Isu. Secara kebetulan lantaran nasibnya Chie Go An Tha Isu mesti mati ketimpa martilnya sendiri. Diri bolehnya lemparan itu justru tepat mengenai kepalanya hingga jiwanya binasa. Kau hendak membela anak telengas itu Toh Ito memotong. Ha, 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 sou peng tertawa. Aku bukannya membela, tapi aku kemukakan hal yang benar. Maka kalau kau penasaran kau boleh mainkan senjata poan keampit untuk menempur pedangku. Aku tahu senjatamu itu sudah mendapat nama harum, senjatamu ampuh, tapi aku si orang si Toh kepingin coba-coba sampai di mana keampuhannya. Tio Ito tertawa gelap-gelap ketika melihat Toh Peng menghunus pedangnya. Mari, mati, kita boleh coba-coba serunya. Kemudian tidak sungkan-sungkan lagi ia telah menerjang pat Toh Peng dengan senjat poan keampitnya. Dengan tenang Toh Peng memainkan pedangnya. Serangan-serangan dilancarkan oleh Tima Ito dengan tidak mengenal kasihan selalu ditujukan pada orang punya jalan darah yang berbahaya. Tetapi ternyata Toh Peng adalah seorang ahli pedang yang ulung. Bagaimana juga Tima Ito ngotot, semua serangannya tidak ada satu yang masuk dan mengenai sasarannya. Dengan begitu, pertandingan segera sudah melewati 50 jurus. Tiba Ting Toh Peng merubah taktik serangannya yang membuat Toh Ito bingung. Belum berapa lama dengan tipu serangan musim semi tiba-tiba mengusir awan, Toh Peng berhasil membuat senjata poan keampit terbang dengan satu sontekan yang manis sekali dengan ujung pedangnya. Toh Ito jadi bengong. Sahabat, baik aku mengalah kata Toh Peng berbareng ila loncat dari kalangan pertempuran, balik ke tempat duduknya semula. Toh Ito amat malu senjatanya dibikin terpental oleh sontekan pedangnya musuh. Juga bajunya sobek di bagian dadanya. Ia mengetahui musuhnya tidak menghendaki jiwanya. Sebab kalau tidak, dadanya sudah ditembus oleh pedang lawan. Dengan muka merah menahan malu ia mundur teratur. Kocing lihat dalam pertempuran lima kali, sudah dua kali peroleh kemenangan, hatinya bukan main girang, maka dengan muka berseri-seri ia menyambut Toh Peng. Di lain pihak Soh Bun Cheng, keponakannya sepun payang mukanya menyeramkan seperti kokok beluk, sambil menggoyang-goyangkan kipasnya bangkit dari duduknya menghampiri Toh Peng. Sahabat Toh, jangan lari dulu. Masih ada kau sepun Cheng yang ingin minta pelajaran dari ilmu pedang bunaga terbang yang hebat. Mari, mari maju lagi ia menantang seraya berjalan masuk ke kalangan pertempuran. Ko Chiukun sebagai tuan rumah merasa tidak enak kalau terus-menerus mengandalkan kekuatan tetamunya maka Ko Chiukun cepat mengalangi Toh Peng menjawab tantangannya sepun Cheng. Sabat, kalau kau sudah kegatalan untuk bertempur aku Ko Chiukun dapat melayanimu untuk beberapa jurus. Ko Chiukun yang beraliasi naga perak, umurnya baru 33 tahun, ia pandai. Memain di air dan telah menyiapkan ilmu berenang tersendiri. Ia orangnya jujur. Tidak suka unjuk kelakuan Jumawa. Ko Chiukun berpendapat bahwa, di antara empat lawannya yang datang ke sarangnya adalah sebon Cheng yang sangat dikhawatirkan. Justru kini ia dilayani oleh adiknya. Ia tidak bisa menghalang-halangi maksud adiknya itu. Maka apa boleh buat, ia tinggal diam, tapi ia waspat dan pas minta. Sewaktu-waktu Cheng adik dalam bahaya ia akan memberikan bantuannya. Seperti juga dengan Sabon Pa, pamannya Sabun Peng tidak mempunyai kepandaian silap tidak begitu mahir. Tidak heran kalau dalam sebantaran saja ia telah terkurung oleh angin pukulannya Ko Chiukun. Tapi sebon Cheng masih ketawa-ketawa saja. Ia seperti mempunyai andalan unguk merubuhkan musuhnya. Bo Yang Kang yang melihat kelakuannya sebon Cheng hatinya tercekat. Ia berkata pada Lam Tiam Gie. Lam To Ako, aku lihat gerak-gerik sebon Cheng itu seperti mengandung maksud keji. Apa tidak baik aku turun tangan menangkapnya untuk menanyakan di mana adanya sebon Pa? Saudara Boyang, jawab Lam Tiam Gie. Sudah delapan tahun aku mencari-cari sebon Pa, tapi belum tahu di mana dia ada bersembunyi. Jangankan keponakannya, anaknya sendiri tidak mengetui ayahnya ada di mana. Untuk menangkap iblis tua itu, tak usah kau turun tangan, biarlah aku. Bicara Lam Tiam Gie berhenti karena ia mendengar teriakan ngeri dari Ko Chiukun. Siapa kelihatan sudah rubuh melosot tidak ingat orang. Ahaha penjahat ini amat kejam, terpaksa kau melanggar pantangan membunuh yang sudah 30 tahun lamanya. Berbareng tubuhnya Lam Tiam Gie melesat tinggi seperti burung terbang dan turun di kalangan pertempuran setelah badannya berputar dua kali. Tepat saat itu sambun Cheng selagi hendak menamatkan jiwanya Ko Chan serangannya dapat ditangkis oleh Lam Tiam Gie, ia gusar sekali. Dengan mat mendelik ia menyerang Lam Tiam Gie, tapi ia bukan tandingan orang si Lam karena dalam pertandingan segerakan pertama saja kedua bahunya sudah dirasakan kesemutan kena totokan. Ketika ia mau melompat melarikan diri, terlambat karena totokan dari jarak jauh menyusul dan ketika itu juga sebun Cheng lemas badannya rubuh dengan keluarkan rintihan memohon dikasihani. Pertandingan Ko Chan dan sebun Cheng sebenarnya menguntungkan yang tersebut duluan. SSE BUN Cheng didesak terus, serangan berantai dilancarkan begitu hebat hingga orang si sebun menjadi terdesak. Apa mau? Dikata mendapat kesempatan baik ko Chan mengirim totokannya. Jarinya disebut oleh jarum beracunnya sebun Cheng. Tidak ampun lagi ia jadi gemetaran, kemudian rubuh pingsan setelah mengeluarkan teriakan yang menyayat hati. Ko Ching ketika menghampiri adiknya dan mendapat kenyataan telah menghembuskan napasnya yang penghabisan, bukan main sedihnya. Ia menjadi kalap dan hendak menyerang sebun Cheng. Tapi musuh ternyata telah dirubuhkan oleh Lam Tiam Gie. Sepasang jagoan Chin yang nampak turun ke lapangan menghampiri sebun Cheng. Selagi merasa repot memberikan pertolongan, tiba-tiba Lam Tiam Gie berkata kepada mereka dengan suara sungguhan. Lohu, dekang Lam sudah 30 tahun mentaati pantangan membunuh, berjanji tidak akan melakukan pembunuhan lagi, akan tetapi Lohu melihat kekejamannya sebun Cheng merasa amat gemas dan lupa akan janji itu. Dengan ilmu totok, sentilan jari sakti Lohu telah menotok jalan darahnya yang terpenting. Dalam tempo 7 hari pasti tidak akan memuntahkan darah hitam dan terus binasa. Dalam pertandingan ini kalian sudah kalah. Nah bawalah pergi kawan-kawan kalian yang mati dan setengah mati. Lohu harap kalian selanjutnya dapat merubah perbuatan. Perbuatan jahat yang sudah-sudah untuk kembali untuk menjadi orang baik-baik. Beng Tiang Hang dan Torit Ho tak menjawab apa-apa, dengan hanya anggukan kepala sebagai tanda pamitan mereka telah bawa pergi mayatnya Cigo An Ho Sio dan sebun Cheng yang dalam keadaan empas-empis mau mati. Ko Ching tahu bahwa dengan mengandalkan hanya bantuan si pendekar pedang Tau Peng, tidak mungkin dapat menundukan musuhnya yang tangguh. Ia bersyukur telah mendapat bantuannya Li Chong Bun dan Lam Tiam Gie, maka meskipun hatinya berduka oleh karena kematian Seng Adik, tak luput ia mengadakan pesta untuk menghormati para tamunya yang sudah mengeluarkan tenaga membantu padanya. Ketika perjamuan akan berakhir, Boyang Kang menegur keponakannya. Bun Jie, tempoh hari kau bertanding dengan Tiawohun di ruangan naga emas, kau telah mematahkan cakarnya. Aku menyesal kau telah mengeluarkan kepandayan kita yang sejati. Sebab lantaran ini, maka Fokun Peng telah mengatur orang-orangnya untuk mencelakakan kita terus-terusan. Tadi kau bertanding dengan Cik Goan, kau berada di atas angin dan mempermainkannya. Coba kau tanya pada dirimu sendiri, apakah kau tak merasa menyesal dengan perbuatanmu itu? Lain. Kali aku harap kau jangan berbuat demikian lagi. Li Chong Bun mendengar teguran pamannya, tak bisa menyahut, hanya tundukan kepala merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya. Tau Peng Tojin yang menyaksikan kelakuan dan ilmu silatnya Li Chong Bun yang tinggi diam-diam memuji DN merasa sukat terhadap pemuda itu. Kini melihat Li Chong Bun tidak mempunyai perkataan untuk menjawab teguran Seng Paman ia lalu menyelak. Or itu Tiawohun adalah salah satu dari dua setan dari Haem Yang, yang terkenal kejahatannya. Kalian berdua sudah dapat menjatuhkan padanya, lagian itu kejadian dalam tangsi seleng CE di Cui Tiok San yang merupakan tempat berkumpulnya gembong-gembong jago silat. Benar-benar aku sangat memuji. Aku mendengar kabar kalian akan menetapkan janji akan tampil ke sana untuk mengadakan perhitungan, entah waktunya itu kapan. Aku meskipun tidak berkepandayan tinggi, tapi ingin turut serta ke sana untuk ikut membasmi kawanan penjahat yang menyusahkan rakyat itu. Kam Tiam Gie dan Ko Ching mendengar kata-kata Tau Peng Tojin tadi, mereka juga telah mengajukan diri untuk ikut membantu perjuangan membasmi penjahat itu. Bo Yang Keng sangat girang mendengar tiga tokoh kuat. Dalam dunia persilatan itu mau membantu padanya, justru ia memang ada kekurangan pembantu. Ketika mereka mohon diri dari tuan rumah, ternyata telah ditahan oleh tuan tumah yang menyatakan rasa kurang puasnya berkumpul. Hanya sebentaran lantaran mana mereka jadi tinggal di Gunung Losan lagi dua hari barulah mereka berpamitan pada tuan rumah, yang mengantar mereka dengan mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuannya menghadapi musuh-musuhnya yang kuat. Tau Peng Tojin karena sudah lama merantau maka ia harus pulang dulu ke Butongsan, sedangkan Lam Tiam Gie karena sedang merantau tanpa tujuan, telah mengikuti perjalanan Bo Yang Keng dan Li Chong Bon menuju ke bagian selatan. Sebagai jago tua yang sudah hulung dalam perantauan, maka sepanjang jalan yang dilalui Lam Tiam Gie telah memberi banyak petunjuk tentang keadaan di suatu tempat hingga membuka matanya Bo Yang Keng dan Li Chong Bon yang kurang pengalaman. Bertiga sepanjang jalan kelihatan amat gembira bercakap-cakap dan satu dengan lainnya saling menertawakan pengalamannya. Pada hari ketiga, karena gembira menikmati pemandangan alam yang permai sampai lupa bahwa Seng Siang telah ditukar dengan Seng malam mereka buru-buru mencari rumah penginapan. Apa mau dikata, meskipun perjalanan sudah dipercepat, masih belum nampak keluar dari pegunungan dan ketemukan salah satu rumah-rumah penginapan. Selagi asik mereka berkuda tiba-tiba Li Chong Bon hentikan kudanya. Sambil menunjuk ke pinggir jurang ia berkata, Bo Yang Susiok, coba lihat pada pinggiran jurang itu yang banyak pohon siang Aku lihat seperti ada yang bunuh diri dengan menjerat lehernya. Seiring dengan kata-katanya, ia mengeluarkan sebuah biji catur dan menyentilkan mengenai dengan tepat mengenai tali yang menjerat leher si korban hingga jatuh di tanah itu. Terima kasih telah menonton!